Terima kasih telah menonton Yang dilakukan nyatanya Raffi dalam program rehabilitasi Sebagaimana diharuskan oleh BNN Di tahanan BNN hampir tak henti Raffi menerima penjenguk Tapi di Lido bahkan adiknya sendiri belum sempat berkunjung Ya pernyataan-pernyataan dari pihaknya Raffi itu mendiskreditkan BNN Padahal mereka harus mengatakan sebenarnya Siap Pak BNN, terima kasih kepada BNN yang sudah mau merehab Kalau Raffi kita masukin tahanan bagaimana? Mau? Itu sudah dikasihkan kan Tujuannya di Rehab adalah mengembalikan Raffi ini Yang sudah setengah jalan mengarah kepada hal-hal pemakaian Sampai jangan tergantungan Sebelum dia menjadi tergantung Kita rekomendasikan kita masukin ke Rehab Tujuannya supaya dia sembuh kembali Semenjak di Lido aku belum sempat jenguk lagi Soalnya kan aku di Bandung kuliah Terus mau ujian juga Jadi baru sempat sekarang ke Jakarta Iya pengen lah Pengen ada Raffinya ikut ke sidang Kenapa? Ya soalnya apa namanya Raffinya juga Iya pengen Kemarin bilang pengen datang ke sidang Mama pokoknya Raffi pengen datang gitu Tapi belum dihadirin ya Jadi kerinduan terhadap Apa namanya Ketemu sama temen itu Kelihatan dari mukanya kelihatan sekali Oleh Raffi Apalagi pada saat ketemu kemarin itu Kalau gak salah sudah seminggu dia di Lido Lebih berjiwa besar kok dia tegar gitu Cuma dia bosen pengen kerja katanya itu aja Tapi Raffi tidak sangat mengeluhkan dirinya Menurut wartawan dan pengamat musik senior Bens Leo yang sempat menjenguk Raffi di Lido baru-baru ini Raffi selalu berusaha terlihat ceria dan penuh tawa Banyak perbincangan dilakukannya dengan gayanya Yang seperti biasa saat masih bebas Hanya saja efeknya Kerinduan yang tak tersampaikan itu Mengakibatkan suburnya jerawat di wajah Raffi Raffi itu gak pernah mengeluh selama ini Dia orangnya kan selalu optimis Dan kalau tahu ada keluhan Gak tahu dia cari nyimernya gimana Paling banter dia cuma ngomong Saya lama gak ketemu teman-teman Selama di sini agak beda dengan waktu di Jakarta Itu-itu aja yang sebetulnya yang saya lihat dari Raffi Jerawatnya banyak Saya yang beda jerawatnya banyak banget sekarang jerawatnya Kenapa Fy kamu kangen sama siapa Dia ketawa aja Dan itu yang Tapi saya pikir Meskipun jerawatan Raffi tetap cakep aja Fisiknya bagus masih sehat-sehat saja Gak ada masalah apa-apa Putih Waktu ketemu pertama kali Ya dia cerita keluhannya adalah Tentang makanan sama jerawatnya dia Yang beda Yang paling beda sekali mas Saya jerawatan sekarang gitu Tapi tambah putih Itu jerawat kangen itu kelihatannya Gak tahu kangen sama siapa Mungkin ada jerawat gitu mas Gak Surahatnya biar nanti Kalau saya ketemu ketiga kali sama Raffi aja Biar curahat sama saya Mudah-mudahan surah itu tidak menjadi rahasia lagi Dia tenang Seolah-olah dihadapi gitu kan Tapi saya tahu lah Saya kadang suka sedih Kalau di mobil aja Saya sedih Nangis gitu Gak di depan Raffi Saya berusaha gak nangis Saya kuat Cuma kalau lagi diem di mobil Malam-malam Ih saya nangis terus deh Pokoknya betul-betul lah Tenaga pikiran Tenaga saya tuh Bener-bener terkuras Betul-betul deh Mungkin Seorang ibu yang betul-betul sakit sekali Dia juga pasti di depan saya juga Saya juga berusaha di depan dia kuat Untuk supaya menguatkan hatinya Begitu juga dia mungkin Menguatkan saya Biar saya Apa namanya Tidak terlalu Apa sakitnya Seorang ibu seperti apa Gitu kan Selain rindu Raffi juga sempat menyebutkan Soal makanan yang sering Membuatnya kurang berselera Di saat yang sama Ia juga merasa Banyak kegagasan kreatifnya Seperti terbuang begitu saja Karena tidak bisa diwujudkan Namun rupanya Ada pula setitik penyesalan Dari Raffi Terkait rumahnya Yang selalu terbuka Untuk siapa saja Yang dia keluhkan Kebiasaan dia Makan-makanan Yang selalu Disiapkan Itu Di sana menjadi Tidak seperti itu Jadi keluhannya terhadap makanan Terutama Kemudian keluhan yang lain Adalah Masalah kreatifitas Karena dia biasa Sosialisasi Yang kuat sekali Dengan beberapa rekannya Sekarang Terpisah Semarkannya Tentang Apa namanya Cara-cara terapi Di sana Baik Ada Raffi Kemudian Saya sama Mbak Elin Kami dibolehkan Untuk ketemu Bertiga Ini di ruang tamu Lidu Sukabumi Kemudian ini Tetap dengan Mbak Elin Cuman Saya yang minta Raffi di tengah saja ya Tadi kan Berbeda posisinya Kemudian Kemudian satu lagi Adalah Ini saya ngobrol Ngobrol dengan Raffi Pada saat inilah Sebetulnya dia cerita Saya pengen bikin buku Dan Pada saat itu Mbak Elin Mbak Elin kebetulan Belum Ada di ruang lain Pada akhirnya Kami bicara Tentang Keinginan dia Diskusinya ini Saya sama Raffi Dia mengatakan Satu hal yang Cukup menarik Untuk dicatat ini adalah Mas Ben Rupanya Saya Keliru Selama ini Rumah saya Terbuka untuk Siapapun juga Dan Inilah akibatnya Kalimat itu Yang keluar Pertama kali Kemudian Yang kedua Dia juga mengatakan Bahwa Saya bukan Pemakai Dan itu Dibuktikan bahwa Urinnya Waktu tes urin Dia Dinyatakan Clean Tidak Negatif ya Lalu bagaimana Selama ini Raffi jika bertemu Dengan ibunya sendiri Benarkah Seperti kepada Benz dan teman-temannya Yang menyenguk Di hadapan Ami pun Raffi tak terlihat sedih Dan selalu ingin Membuat ibunya Itu bahagia Di sisi lain Bagaimana sebenarnya Perasaan Ami sendiri Selama berjalannya Kasus Raffi Yang dipenuhi Kontroversi Ya mungkin Kalau sama Enggak mungkin Kalau sama saya bilang Afi tadi makan apa Mama jangan pernah Mikirin Afi makan apa Tidur gimana Udah Mama pokoknya Pikirin gimana Afi bebas Lelah Apa menguras Tenaga dan pikiran Saya untuk seorang ibu Tapi Untuk anak Saya akan berkorban Sampai Titik darah Penghabisan Menegakkan keadilan Terharu Terharu Ternyata Raffi Disayang Banyak orang Dicintai banyak orang Semua Gak ada yang Satupun Menghujat Raffi Semua Hampir rata-rata Sampai tiap hari Yang ngirim doa-doa Nanti kalau di jalan Baca ini Amflopnya Seperti ini Itu membuat Saya terharu Jika Raffi terjedah Kegiatannya antara lain Didasyat Karena masalah hukum Rekannya Ayu Dewi Cuti untuk melahirkan Menunggu hari Ayu Dewi tetap lincah Hanya saja Kali ini yang menjelaskan Persiapan yang menyambut Bayi Seperti apa Simak setelah ini Dan jika Raffi Ahmad Harus jeda dari acara Dasyat Karena sedang diuji Masalah hukum Salah satu partnernya Ayu Dewi Menepi karena Kondisi kehamilannya Yang sudah memasuki Bulan ke-9 Ayu yang biasa Lincah dan sulit Diam Memang harus cuti dulu Dari Dasyat Lalu bagaimana Kegiatan Ayu Selama menunggu melahirkan Dan bagaimana persiapannya Memiliki anak